Halo, kembali lagi di channel aku ya, dan kita bermain game PKSD Oh, kita teman-teman di video kali ini, aku ini ya teman-teman ya Masih bingung, sebenarnya gokart helloween itu muncul atau enggak ya teman-teman ya Muncul nggak gokart helloween itu, atau mobil yang itu lho, mobil mini, mobil balapan itu ya teman-teman Dan mungkin teman-teman disini sudah tau lah ya, yang aku maksud itu apa, gokart helloween atau toxic car helloween ya Disini, di toko ya, sampai sekarang itu belum ada teman-teman ya Tapi, pet kelelawar, terus juga beberapa barang-barang yang sudah kita review kemarin, di update yang kemarin Itu sudah muncul, tapi entah kenapa gokartnya ini kok nggak muncul teman-teman ya Aku bingung nih sebenarnya, gokartnya ini muncul atau enggak ya Apakah tim PKXD kelupaan untuk memasukkan gokart helloween-nya itu teman-teman ya Tapi kalau kalian pikir ya, kalau kalian lihat-lihat Disini kan aku udah scroll-scroll kebawah ya Aku udah scroll-scroll kebawah ya Sampai nanti mentok di bagian furnitur ya Sebentar, nih aku coba Apa? Scroll-scroll terus ya Nih, scroll terus Sampai, nah udah mentok ya Nah, di mentok Nah, tanda seru di pojok sebelah kanan yang ada di toko itu tidak hilang tonalnya Tuh, yang tanda seru di pojok itu tidak akan hilang Seharusnya ya, sebenarnya Kalau misalnya kita sudah lihat cek-cek barang-barang yang ada di toko itu semua ya Dari A sampai Z atau mungkin dari bagian tampilkan sampai ke furnitur disini Itu seharusnya tanda serunya sudah hilang Harusnya tanda serunya sudah hilang Kalau kita sudah cek semua Kita sudah lihat semua Kita sudah lihat pastikan barangnya semua Nah, tapi disini Tadi kan aku udah scroll kan dari awal sampai ini kan Sampai terakhir di bagian furnitur itu Ini tanda serunya nggak ada Apakah nanti akan ada update selanjutnya teman-teman ya Apakah nanti Halloween ini full 3 minggu ya Full 3 minggu atau mungkin kurang dari sebulan ya eventnya teman-teman ya Jadi nanti gokart Halloweennya akan muncul di next update berikutnya Kita update berikutnya itu Atau spoiler aja ya Spoiler kita itu berada di hari Rabu teman-teman ya Kita spoiler berada di hari Rabu Berarti nanti kalau di hari Rabu itu kemungkinan masih tanggal 20 berapa teman-teman ya Masih tanggal 20-an dan Halloween itu di real life-nya tanggal 31 teman-teman ya Tanggal 31 Oktober Atau akhir bulan Oktober teman-teman ya Apakah nanti beneran ada Nah, ini yang aku pengen penasaran teman-teman ya Karena tanda serunya itu Itu nggak hilang-hilang Nah, coba teman-teman disini komen ya Di kolom komentar misalnya Iya bang, sama bang Aku juga tanda serunya tidak hilang bang Kayaknya nanti mungkin ada barang baru lagi bang Yaitu gokart Halloweennya bang Ya, semoga aja teman-teman ya Tapi kalau misalnya teman-teman tanda serunya hilang Nah, coba komen juga ya Karena seharusnya ya tanda seru itu menandakan adanya barang baru di toko Iya kan Nah, terus kalau kita lihat-lihat Kita sudah selesai cek-cek semua Nanti tanda serunya itu harusnya hilang gitu ya Tapi ini tidak hilang kan teman-teman ya Dia masih nge-stay Dia masih nyempil di atas tulisan toko Tuh, kalian bisa lihat nggak? Di pojok sebelah kanan Iya kan? Nah, disini aku juga mau berpendapat ya Apakah nanti update lagi yang ketiga teman-teman ya Kalau misalnya nanti update lagi yang ketiga Gokart Halloween itu sudah pasti harus teman-teman beli Ya, teman-teman harus Ya, kudu wajib sih Karena itu menurut aku merupakan barang terbaru Paling baru di PKXD ya Ini sama kayak kapal ya teman-teman ya Sebenarnya kapal aku udah punya ya Kapal yang bajak laut Tapi di edisi kali ini Itu ada kapal yang versi hantunya Ya, ada kapal yang versi hantunya Cuman ya aku nggak beli yang versi hantu Loh, kenapa bang nggak beli bang? Iya, karena menurut aku kurang lebih Fungsinya sama Ya, bentukannya juga sama Yang membedakan hanyalah tampilannya saja Iya kan? Makanya aku nggak beli yang kapal hantu ini Walaupun sebenarnya bagus sih Serem sih buat drama ya Tapi aku lebih mementingkan kayak Ininya loh, bentukannya Kalau misalnya sama yaudahlah gitu ya namanya Tapi kalau memang aku punya games lebih Gamesku banyak 10 ribu Ya, mungkin aku akan beli juga Sebenarnya ya Cuman karena aku Melihat ada sesuatu yang lebih Menurut aku lebih efisien Untuk dibeli Contohnya Gokard Halloween Ya, aku akan menyiapkan gamesku Untuk beli itu dulu Kayak gitu ya Karena di satu sisi Harganya yang pesawat ini Eh, kapal ini ya juga 450 games ya Lebih mahal dari kapal yang aku pakai tadi Itu 550 kapal becek laut Kalau ini lebih murah sih sebenarnya ya Tapi ini kembali ke penggunaan games kalian Karena disini aku pengennya itu Gokardnya Gitu ya temen ya Aku pengen banget Gokardnya Gitu Karena Gokardnya itu Ya, di satu sisi Bentukannya baru Ya kan Terus juga Baru ada di PKXD juga Ya, jadi Mau tidak mau Ya, aku harus beli Gitu ya temen ya Tapi Ya, gimana gitu ya Dia belum muncul ya Gokardnya temen ya Dan itu aku Ya, kecewa ya sebenarnya Tapi semoganya gini deh ya Dengan adanya tanda seru yang tidak hilang ya Kita harap Aku harap sih nanti Ada update lagi yang ketiga ya Entah nanti dikeluarin Gokardnya Atau nanti ada tambahan terakhir lah ya Untuk di event Halloween ini Karena kita mengingat Event Halloween itu berakhir di tanggal 31 Oktober ya Gak mungkin nanti pas tanggal update selanjutnya Sudah lantung event baru itu gak mungkin Kayaknya nanti event Halloween akan berlanjut Sampai tanggal Bulan November Abis Oktober November kan Nah, ini Untuk berakhirnya event Halloween Sudah aku bahas juga ya Di videoku yang kemarin Itu bahwa berakhirnya sekitar tanggal 3 Atau kalau kalian cek lagi Di Play Store Atau kalian pengguna iPhone Di iPhone Store Itu Tanggal berakhirnya event Halloween itu tanggal 2 Ya, tanggal 2 Jadi kemungkinan Nanti kayaknya akan ada Tambahan update baru kayaknya ya Ada tambahan update baru lagi Untuk yang Tambahan barang di toko Semoga aja teman-teman ya Semoga aja ya Terus juga aku ingatkan lagi ya Buat teman-teman Kita kemungkinan besok Ya, besok Kita akan mendapatkan Atau kita akan menyelesaikan Atau menyelamatkan NPC lagi Dari pengaruh sihir flicker Yang keempat Jadi kalau di total Itu kita sudah menyelamatkan Sebentar Kita cek dulu ya Nah, kita cek di sini Kita sudah menyelamatkan 20 total Ditambah besok Ya, ditambah besok 20 Untuk sampai hari ini Total kan kita sudah menyelesaikan 3 misi ya Tentu 3 bagian kan Nah, di mana 1 bagian itu Masing-masing 5 NPC Nah, karena kita sudah menyelesaikan 3 Jadi kita sudah mendapatkan 15 Nah, ini kurang 20 lagi ya Jadi kurang 1, 2, 3, 4 Kurang 4 part lagi Kita sudah menyelesaikan Hampir separuh ya Karena total ada 7 Yang kita akan selamatkan ya Eh, 35 Dari 7 bagian Part NPC Ya, jadi Besok Kita akan menyelesaikan NPC yang keempat Teman-teman ya Jadi, buat teman-teman yang belum Menyelesaikan yang ketiga Coba cek videoku Yang sebelumnya Disitu aku sudah jelasin Secara detail Lokasi-lokasi yang dimana aja Ya, jadi buat teman-teman yang belum menyelesaikan Let's go Terus juga aku ingatkan lagi Buat teman-teman yang belum Ngambil Celana Armor Astronaut Secara free Secara gratisan Ini juga sudah aku kasih tau Videonya Coba cek di playlist PKXD Ini baru banget Fresh Baru kemarin aku Upload videonya Sayang banget Kalau misalnya kalian Nggak ambil Bagian armor ini Atau Kalian ketinggalan Salah satu partnya Waduh Kacau sih Kalau kalian ketinggalan Salah satu partnya Tapi setidaknya Kalian kalau sudah punya Lima bagian ini Itu kalian sudah bisa Menggunakan skill Atau kemampuan Armor Astronautnya Jadi armor astronaut itu Kemampuannya adalah Lompat tinggi Atau lompat gravitasi Oke Jadi seperti itu ya teman-teman Kita harap aja Juga ada sih yang komen ya Ada yang komen Di kolom komentar Yang bilang Bang Nanti kayaknya Akan ada update lagi deh Bang Yang ketiga bang Jadi sabar aja bang Kemungkinan nanti Gokard Halloweennya Akan muncul Di bagian ketiga Karena ini kan Kita sudah update kedua kan Update pertama yang kemarin Yang dimana Muncul armor tengkorak Kemudian Baju penyihir Yang dinatana Ya kan Terus yang update Kedua Yang ini Yang pet kelelawar Ya kan Pet kelelawar Terus juga Baju sihir yang ini Muncul lagi Nah itu kan Nah semoga Semoga nanti Di next update Yang ketiga ya Update terakhir Itu muncul Mobil Halloweennya ya Aku harap Semoga aja muncul Mobil Halloweennya Karena aku pengen banget Aku suka banget Mobil Halloweennya ya Harganya murah 240 games Buat teman-teman Sambil kumpulin Gamesnya aja dulu ya Sambil kumpulin Gamesnya aja Jangan Males ngerjain Misi pekanan Apalagi disini Sudah misi Ada misi pekanan Baru ya Ada cat rambut Dan sebagainya Ini gampang Segera selesaikan Terus bagi teman-teman Yang sebelumnya Menggunakan XD Plus Lebih untung Karena bisa menyelesaikan Gamesnya Dapatnya 4 2 kali lipatnya Kayak gitu Ya kan teman-teman ya Oke deh teman-teman Mungkin sampai disini aja videonya Kita berharap aja Semoga ada update lagi Dari Halloween Barang-barangnya ditambah Yaitu Go-Kart Halloweennya Aku pengen banget ya Oke deh teman-teman Mungkin sampai disini aja dulu videonya Kalau misalnya Ada tambahan dan komentar Silahkan di komentar Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa klik like Share dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax